Intro Assalamualaikum selamat pagi pembaca poskota dan pemirsa poskota TV Apa kabarnya hari ini semoga semua dalam kadar sehat dan tetap semangat meski pandemi masih terjadi Kembali bersama saya Guru Halpersada dalam headline news harian poskota Edisi Jumat 11 Juni 2021 Beragam informasi menarik akan tetap kami sajikan bagi pembaca setiap poskota di edisi kali ini Di antaranya genderang Pesta Bola Eropa 2020 dimulai Di laga pertama di grup A, Itali akan menjambut Turki di Stadion Olimpico Roma Italia Sabtu besok Laga ini diprediksi bakal berlangsung sengit mengingat kedua tim sedang dalam performa yang api Italia dibawah kepemimpinan Roberto Mancini mencatatkan hasil yang bagus Dalam lima laga terakhirnya Gli Azuri selalu meraih kemenangan Di sisi lain hal yang sama didapat oleh Turki Tim yang kini ditangani oleh Senol Gunes itu tidak terkalahkan dalam lima pertanian terakhirnya Di antaranya meraih tiga kemenangan dan dua hasil seri Berita selanjutnya berita dari peninjauan Presiden Jokowi ke lokasi vaksinasi COVID-19 Di pelabuhan Tanjung Priuk, Jakarta Utara Dalam kesempatan itu orang nomor satu di negeri ini menyempatkan diri berdialog Dengan supir truk kontainer yang mengaku masih menjadi korban pungli dan premanisme Mendengar hal itu Jokowi langsung memanggil ajudannya Rupanya sang Presiden meminta untuk menghubungi Kapolri General Listio Sigit Melalui telpon untuk memintanya segera memberantas pungli dan premanisme di pelabuhan tersebut Berita utama terakhir yang menjadi sorotan poskota di edisi kali ini yaitu dari berita kriminal Tiga dari tujuh pengeroyok ditanggerang ditembak lantaran berusaha kabur saat ditangkap polisi Kapolsek Rajak AKP Tatang Sutisna mengatakan pihaknya telah menangkap tujuh pelaku pengeroyokan terhadap korban Seorang pria berinisial A pada hari Selasa lalu Dalam pengeroyokan tersebut korban mengalami luka robek bagian kepala, punggung, tangan kiri, bahkan hingga jari tangan patah Beruntungnya nyawa korban masih selamat Sebab ada warga setempat yang berusaha melerai aksi pengeroyokan itu Demikianlah beragam informasi menarik yang kami sajikan di poskota edisi kali ini Tentu saja masih banyak informasi lainnya yang sayang untuk Anda lewatkan Dan bagi pembaca yang ingin memperoleh berita lainnya Silakan Anda mengunjungi website kami di www.pospota.co.id Demikian perjumpaan kita, saya Guru Narapersada mewakili redaksi yang bertugas mengucapkan terima kasih Selamat pagi, selamat beraktifitas Ingat tetap jaga kesehatan Wassalamualaikum Wr. Wb Terima kasih